Hai, selamat datang di channel aku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Fidelis, kasus dari dalam negeri yang udah terjadi dari beberapa tahun lalu, tahun 2017, dan ini kasusnya bener-bener rame banget pada waktu itu. Ini adalah tentang seorang suami yang dia menanam dan mengekstra ganja demi bisa mengobati istrinya yang saat itu lagi sakit. Terus selama aku menyusur kasusnya Fidelis, aku baru sadar kalau ternyata ada banyak, ada beberapa poin yang aku nggak tahu ternyata tentang kasus ini. Jadi waktu itu aku cuma ngikutin sekedar Fidelis menanam ganja untuk istrinya, untuk pengobatan istrinya, dia ditahan, terus istrinya nggak tertolong karena udah nggak mendapatkan perawatan lagi. Udah, sebatas itu. Tapi pas aku nyari tahu informasi untuk video ini, ternyata sebelumnya, Fidelis udah berusaha untuk meminta tolong dari beberapa pihak biar diizinkan untuk menanam dan mengobati istrinya melalui tumbuhan ini yang endingnya malah dia berakhir seperti itu. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke kasusnya Fidelis. Fidelis Ari Sudewarto dan Yany Irawati adalah pasangan suami istri asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang dari pernikahan tersebut mereka memiliki dua orang putra. Kemudian Fidelis, dia adalah seorang PNS di Kabupaten Sanggau. Kasus ini bermula pada Januari 2016 waktu Yany didiagnosis menderita penyakit siring gomayolia. Kemudian penyakit ini buat Yany sulit tidur, dia juga kesulitan untuk buang air yang itu kemudian membuat perutnya membesar. Dan sebaliknya, karena penyakit ini, Yany juga sulit untuk mengendalikan waktu dia mau buang air karena bagian atau area kemaluannya membengkak. Kemudian karena penyakit ini juga, Yany jadi kesulitan untuk makan. Jadi, selain dia nafsu makannya berkurang, tiap kali dia makan, dia selalu muntah-muntah. Selain hal itu, penyakit ini bikin penderitanya. Misal mereka memiliki luka, lukanya ini jadi sulit untuk menutup. Bahkan lukanya makin melebar dan dalam. Kemudian saat itu Yany punya luka di bagian pinggang belakang dan lukanya ini makin membesar, juga makin dalam. Yang menurut beberapa artikel, tulang Yany bahkan sampai kelihatan. Dan selain itu, Yany juga sering mengalami kram, juga kebas. Dia juga sering mengalami kesakitan. Yang saking parahnya, dia bakalan teriak-teriak. Kemudian hal lainnya, meskipun cuaca lagi dingin atau AC di dalam kamarnya dihidupin, Yany bakalan keringetan dengan parah banget. Dan keluarga Yany, mereka udah berusaha untuk mengobati Yany dengan pengobatan medis, herbal, bahkan datang ke orang pintar. Tapi sayangnya gak ada satupun dari cara-cara tersebut yang berhasil untuk mengobati Yany. Dan dari sinilah Fidelis mulai menjadi tahu tentang penyakit ini dari literatur asing. Yang di situ diinformasikan kalau ekstra ganja bisa menjadi obat untuk penyakit ini. Jadi setelahnya, Fidelis menanam dan mengekstra ganja di rumahnya untuk Yany. Yang setelah mendapatkan pengobatan ekstra ganja, keadaan Yany membaik. Nafsu makannya meningkat, ingatan juga pengelihatannya membaik, kemudian dia mulai tidur pulas, terus dia udah bisa buang air dengan cara normal, dan luka yang ada di pinggangnya itu tuh perlahan-lahan mulai menutup. Jadi saat itu semuanya udah bener-bener membaik untuk Yany. Dia udah yakin banget kalau bakalan sembuh. Dan saking yakinnya, Yany bahkan berencana kalau nanti dirinya udah sembuh, dirinya bakalan beli sepeda, juga bakalan mengadakan misa di rumahnya dengan mengundang romo atau pasur. Sampai akhirnya pada 14 Februari 2017, kantornya Fidelis kedatangan BNN yang mereka nih datang untuk melakukan tes urindadakan. Saat itulah Fidelis kemudian ngobrol sama salah satu anggota atau pekerja BNN yang disitu Fidelis kemudian cerita tentang keadaan istrinya. Kalau istrinya nih sakit, udah coba untuk berobat kesana-sini, tapi satu-satunya yang membuat keadaan istrinya membaik adalah ekstra ganja. Makanya disitu Fidelis kemudian tanya, gimana caranya mendapatkan izin untuk dirinya bisa menanam dan mengekstra ganja demi pengobatan istrinya. Yang entah, mungkin si petugas BNN kurang paham dengan maksud Fidelis atau gimana, tapi dia kemudian mencarankan Fidelis untuk melakukan rehabilitasi. Dan semuanya gak selesai sampai di situ, karena pada 19 Februari 2017, BNN menangkap Fidelis karena menanam 39 pohon ganja di rumahnya. Dan mereka juga kemudian memusnahkan ekstra ganja untuk pengobatan Yeni. Kemudian sejak gak mendapatkan pengobatan dari ekstra ganja lagi, kesehatan Yeni terus menerus menurun. Dan apa yang terjadi sama dia setahun sebelumnya mulai terjadi lagi. Sulit tidur, gak nafsu makan, luka di tubuhnya kembali buka, perutnya bengkak lagi karena dia kesulitan untuk buang air. Dan pada 25 Maret 2017, 32 hari setelah Fidelis ditangkap, Yeni meninggal. Kemudian untuk Fidelis, dia terbukti gak mengkonsumsi tanaman tersebut juga tidak terbukti mempercual belikan tanaman tersebut. Dia justru terbukti menanam dan mengekstra tanaman tersebut untuk pengobatan istrinya. Tapi tetap karena dia ketahuan memiliki, dia dituntut atas kepemilikan ganja. Kemudian selama ditangkap, Fidelis bilang kalau dirinya udah berusaha kesana-sini untuk mendapatkan ijin biar dirinya bisa menanam dan mengekstra ganja untuk pengobatan istrinya. Awalnya dia minta bantuan sama salah satu anggota keluarganya yang adalah seorang anggota, tapi ternyata dia gak bisa membantu. Kemudian Fidelis pergi ke dokter yang ada di puskesmas tapi ternyata juga gak bisa membantu. Fidelis kemudian pergi ke polisi dan dia kemudian dilempar ke BNN, dia kemudian dilempar ke Kejaksaan, terus ke Kementerian Kesehatan. dan untuk melakukan semua itu tentunya butuh waktu yang lama banget dan Fidelis dia mikir kalau mungkin istrinya gak punya waktu sebanyak itu. Mungkin istrinya gak bisa menunggu sampai dirinya bisa mendapatkan ijin dari Kementerian Kesehatan. Makanya Fidelis kemudian menanam dan mengekstra ganja tanpa izin. Tapi meskipun begitu, sambil dia menanam dan mengekstra ganja tanpa izin, dia masih berusaha untuk cari tahu gimana caranya mendapatkan izin yang salah satunya dilakukan waktu dia bertemu sama salah satu pegawai atau anggota BNN tapi yang dinamalah seperti itu. Di persidangan, Fidelis terbukti bersalah karena dia memiliki tumbuhan tersebut dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dengan denda 1 miliar atau subsidir 1 bulan kurungan. Dan apa yang terjadi sama Fidelis waktu itu benar-benar menarik perhatian publik gak sedikit masyarakat yang membela Fidelis karena dia menanam tumbuhan tersebut bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dikonsumsi untuk hal yang aneh-aneh tapi untuk mengobati istrinya yang kebetulan setelah mencari pengobatan kesana-sini pengobatan ekstra ganja adalah satu-satunya yang berhasil. Dan selaking ramainya kasus ini, seorang anggota DPR menyatakan kecewaannya terhadap kinerja BNNP Kalimantan Barat untuk kasus Fidelis karena menurut dia kasus ini gak memiliki restoratif justice. Kemudian pada 16 November 2017 setelah 9 bulan dipencara, Fidelis akhirnya bebas murni dan bisa ketemu sama 2 anaknya lagi. Dan tempat pertama yang dia kunjungi setelah dia keluar dari penjara adalah makam istrinya. Terus sekarang, Fidelis balik lagi kerja sebagai PNS. Dan karena saking ramainya kasus ini, legalisasi ganja di Indonesia mulai disuarakan. Tahun 2020, seorang ibu bernama Santi Warastuti berjuang untuk legalisasi ganja demi bisa mengobati putrinya yang menderita selebral palsi. Yang putrinya, dia membutuhkan pengobatan cannabis oil atau CBB yang terbuat dari ekstra ganja. Kemudian dua ibu lainnya juga ikut menyusul apa yang dilakukan sama Santi. Mereka adalah Dwi Pertiwi dan Nafiah Muharyanti. Tapi sayangnya untuk Dwi Pertiwi, putranya meninggal sebulan setelah dia mengajukan gugatan ke MK pada 26 Desember. Dan menurut kalian, apakah legalisasi ganja perlu untuk dilakukan di Indonesia? karena sudah banyak negara-negara lain yang melegalkan ganja sebagai obat, bahkan Thailand sudah mengizinkan legalisasi ganja sebagai obat, mereka juga bahkan mengizinkan warganya untuk menanam ganja di rumah. Apakah menurut kalian legalisasi ganja perlu untuk dilakukan di Indonesia? Aku nggak terlalu tahu tentang beberapa penyakit yang memang harus pakai ekstra ganja mungkin, tapi memang nggak ada obat lain. Emang harus ganja gitu. Kalau memang pengobatan atau obat satu-satunya adalah ganja, ya mungkin harus ada apa ya, kayak keringanan mungkin untuk penyakit-penyakit tertentu. Tapi entahlah ya, itu kan urusan pemerintah. Itu kan izin dari pemerintah ya, kalau kayak gini. Tapi menurutku, kalaupun nanti, suatu saat nanti, entah kapan, entah berapa puluh tahun lagi, legalisasi ganja diinginkan di Indonesia untuk pengobatan, aku harap saat itu pemerintah udah siap jangan sampai mereka kecolongan sama pihak-pihak nggak bertanggung jawab, jangan sampai hal ini dimanfaatkan sama pihak-pihak nggak bertanggung jawab, ya kan. Semuanya harus dilakukan dengan ketat banget, kalaupun suatu saat nanti legalisasi ganja di Indonesia benar-benar terjadi. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Maaf karena kemarin aku nggak upload, ada beberapa acara yang harus aku... Ada beberapa, ya. Ada acara juga, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan kemarin. Jadi ya, kemarin nggak muncul sekalian karena di hari Jumat itu kan ada kasus yang benar-benar rumit dan panjang banget. Sekalian kemarin aku juga nyusun itu karena kita butuh waktu yang cukup lama untuk nyusun kasusnya di hari Jumat. Dan kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.